Pahlawan Olimpiade penyumbang medali emas Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir diarak dari Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju Istana Merdeka. Arak-arakan ini menggunakan bus bandros yang didatangkan dari Bandung. Dalam pawah ini, pahlawan Olimpiade penyumbang medali perak, atlet angkat besi Sri Wahyuni dan Eko Yuli Irawan juga ada dalam bandros. Dipimpin langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, arak-arakan ini melalui jalur Senayan menuju Sudirman, Semanggi, Bundaran Hotel Indonesia hingga ke Istana Merdeka. Owi dan Butat pun bangga dan terus bersyukur akan prestasi yang diraih dan menjadi kado istimewa bagi Indonesia. Ya pastinya ini kado terindah ya buat Indonesia yang dimana bertepatan dengan tanggal 17 Agustus partai final ganda campuran dilaksanakan. Dan Alhamdulillah kita mendapatkan hasil juara dan tentunya ini untuk masyarakat Indonesia dan untuk Indonesia sedang menerangkan ulang tahun ke-71. Arak-arakan pahlawan olahraga disambut meriah warga yang menyaksikan di sepanjang jalan. Siswa-siswi sekolah dasar pun ikut mengibarkan bendera di sepanjang jalan. Pawah ini juga diikuti warga yang menggunakan motor gede hingga pasukan gojek. Setelah bertemu Presiden, Owi dan Butat menuju pelatnas persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia di Cipayung, Jakarta Timur. Tim Liputan melaporkan untuk NET.